Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat ketemu lagi dengan saya Romdan pagi ini saya berada di kebun belakang rumah saya ini ada beberapa tanaman hari ini saya mau mereview kelapa gading kuning yang sering saya upload videonya oke simak terus ya videonya sampai selesai oke teman-teman ini gading kuning yang kemarin saya sering upload ini daunnya sudah mulai enam sama pucuknya ini saya gak mau pendek lagi standarnya sudah begini jadi udah mantep udah pas tinggal nunggu rimbun untuk akarnya teman-teman ini ini sebetulnya bonsai kelapa original tetapi akarnya sudah tembus jadi saya tanam di tanah sabutnya gak saya buang dan tumbuh lumut ini penampakannya untuk bonsai kelapa ini dulunya daunnya panjang sekali teman-teman mungkin teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya saya memprosesnya dari daun ketiga lima saya pruning habis sampai sekarang tumbuh kembali sampai enam kalau teman-teman punya kelapa seperti ini dan daunnya menurut teman-teman masih kurang pendek tinggal di pruning lagi tinggal sisain tiga pelpah nanti di pruning terus menerus oke teman-teman itu saja untuk video singkat saya kali ini udah lama gak upload teman-teman karena ada sibukkan jadi jangan lupa like komen dan subscribe jika teman-teman punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar terima kasih semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati